Intro Presiden Jokowi Dodo kaget saat menerima laporan soal angka rasio penduduk berpendidikan seterata 2 dan seterata 3 di Indonesia hanya 0,45 persen. Menurut Jokowi angka itu sangat rendah dibanding Malaysia dan Vietnam. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga, kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angka 0,45 persen. 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Data Kementerian Dalam Negeri menyebut jumlah penduduk Indonesia pada 2023 mencapai 277,75 juta jiwa. Dari jumlah itu, 21,1 persen penduduk merupakan lulusan SMA atau SMK atau 58,5 juta orang. 12,4 juta orang merupakan lulusan seterata 1 atau 4,5 persen. Lulusan seterata 2, 882 ribu orang atau 0,3 persen. Sementara lulusan seterata 3, 63 ribu orang atau sekitar 0,02 persen. Jangankan pendidikan tinggi, masalah di pendidikan dasar juga masih banyak. Misalnya, tamatan SD pada 2022 lalu mencapai 64,4 juta jiwa. Yang belum tamat SD sebanyak 30,6 juta jiwa. Sementara yang tidak sekolah lebih banyak lagi, mencapai lebih dari 65 juta jiwa. Sementara anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus naik. Pada 2022, anggaran pendidikan mencapai 542,8 triliun rupiah. Di 2023, naik menjadi 612,2 triliun rupiah. Sementara tahun ini, anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar 660,8 triliun rupiah. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang ugal-ugalan sudah terasa dampaknya. Sejumlah mahasiswa baru di beberapa universitas negeri mengundurkan diri, seperti yang terjadi pada Nafa Zahra Mutmaidah di Sumatera Utara. Nafa Zahra sangat bahagia ketika dinyatakan lolos masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Sumatera Utara. Namun kebahagiaan itu seketika sirna saat Nafa dan keluarganya mengetahui jumlah UKT yang harus dibayarkan. Nafa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, terpaksa mengubur impiannya berkuliah di Universitas Sumatera Utara atau USU yang telah ia impikan sejak kecil. UKT di jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya USU yang dipilih Nafa sebelumnya hanya 2,5 juta rupiah. Namun saat dirinya dinyatakan lolos, UKT yang harus dibayar mencapai 8,5 juta rupiah per semester. Perasaan situ ya kayak senang karena kan Mas Sarab itu kan pelajaran favorit saya. Jadi kayak pas diterima dari pihak usuhnya senang. Kuliahnya? Tidak sanggup. Karena kan abang saya juga kuliah. Jadi kalau uang UKT-nya segitu abang saya nggak sanggup. Tapi kalau misalnya dari pihak usuhnya untuk menurunkan, abang saya sanggup untuk membayarnya. Saya kecewa. Nah kayak bersudih hati. Bapak tadi kan abis rapat UKT pada Anpananim itu evaluasi yang disampaikan pada Anpanim itu evaluasi apa saja sih Pak? Ya saya memberikan pertimbangan-pertimbangan. Tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa dilingankan. Tetapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT? Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu. Kemudian kenaikan setiap universitas akan digaji dan dikalkulasi. Sehingga kemungkinan ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda tidak langsung seperti sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Melihat fenomena pendidikan kita sekarang ini kita wajar prihatin. Sebab di satu sisi anggaran pendidikan kita tampak selalu naik dari tahun ke tahun. Sehingga pada tahun ini anggarnya mencapai 660 triliun. Namun di sisi lain kita melihat ada hal-hal yang sangat memprihatinkan kita. Pertama sekali yang memprihatinkan kita rendahnya tingkat lulusan dari serata pendidikan S2 dan S3 di negara kita. Jika kita bandingkan dengan negara tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Kita juga terkejut melihat Presiden Jokowi yang kaget karena baru mengetahui angka ini sangat rendah sekali. Dan kita ditinggalkan oleh negara tetangga kita Malaysia dan Vietnam. Sekali lagi Vietnam. Bayangkan. Dan kita tahu dulu-dulunya Malaysia ini belajar ke negara kita mahasiswanya untuk menuntut ilmu pendidikan. Kenapa? Karena memang di negara Indonesia dulunya tingkat pendidikannya tinggi. Tetapi sekarang kok terbalik. Kita dikalahkan oleh Malaysia. Dan sekali lagi yang aman memprihatinkan pula kita malah dikalahkan Vietnam. Kemana dana pendidikan yang besar itu selama ini perginya? Selanjutnya yang paling mengejutkan. Kalau Presiden saja kaget. Baru tahu. Sekarang setelah tinggal masa jabatannya beberapa bulan lagi. Baru dia mendapat laporan bahwa kita lebih rendah dari Malaysia dan Vietnam. Dari sisi tamatan S2 dan S3. Kita belum melihat lagi rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi tingkat pendidikan kita dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam ini di bidang-bidang lain. Satu hal lagi yang membuat kita terkejut adalah ketika UKT. Uang kuliah tunggal yang kenaikannya bagaikan galodo besar yang menggulung generasi muda kita. Bayangkan ada UKT yang dari 2.500.000 menjadi 8.000.000 sekian. Betapa tingkat kenaikannya itu? Sehingga kita melihat gara-gara UKT ini sudah banyak mahasiswa baru sekarang yang mundur tidak jadi kuliah. Karena tidak mampu orang tuanya membayar UKT. Sekali lagi, kemana perginya dana APBN yang sebesar itu? Kalau perguruan tinggi harus membebankan uang kuliah kepada mahasiswanya. Demikian besar. Memang kita mendapat angin segar bahwa pemerintah sekarang ini mengevaluasi kembali kenaikan UKT yang tinggi ini. Dilevaluasi kembali akan dikaji ulang. Tetapi satu hal yang membuat kita was-was bukan main adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemungkinan tahun depan kenaikannya akan dimulai. Ini yang menakutkan apakah Presiden Jokowi sengaja mengamankan dirinya saja untuk tahun ini. Kenaikan UKT dievaluasi. Bukan dibatalkan tapi dievaluasi. Tetapi tahun depan menurut Pak Jokowi kemungkinan akan dimulai kenaikannya. Ini yang merisaukan. Tahun depan Presiden Indonesia tidak Pak Jokowi lagi. Apakah ini bola panas yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Presiden penggantinya? Para bawo kita tidak tahu juga. Sahabat BN yang jelas rakyat tentu bertanya-tanya jadinya. Sejauh mana perhatian pemerintah selama ini terhadap dunia pendidikan di negeri ini? Padahal pendidikan ini sangat menentukan bahkan penentu kemajuan bangsa dan negara ke depan. Bayangkan kalau tingkat angka putus sekolah seperti yang ditayangkan dalam data tadi. Itu sangat memperhatinkan sekali. Sangat memperhatinkan sekali. Angka putus sekolah itu malah kelihatannya berada pada tingkatan SD. Dan yang belum teman SD. Ini yang sangat merisaukan kita. Dapat kita bayangkan nanti. Jika kembali Indonesia mengalami buta huruf. Seperti di era-era baru merdeka dulu. Kita tidak dapat membayangkan sekarang ini kalau sekolah PBH dimuncurkan lagi. Sekolah pemberantah sembuh tauruh. Seperti di awal-awal kita merdeka dulu. Kita mendengar informasi dari orang-orang tua kita dulu. Mereka sudah tua-tua. Giginya sudah pada ompong-ompong. Dia harus sekolah. Di. Musola. Di. Pondok-pondok ronda. Di sawah. Di ladang. Untuk. Menjalankan program pemberantasan buta huruf. Sekolah PBH. Tidak terbayangkan kalau nanti kita sempat. Kembali. Memunculkan program. PBH ini. Gara-gara. Banyaknya. Angka putus sekolah. DSD. Bahkan. Yang tidak mengenyam pendidikan DSD. Sungguh menakutkan sekali. Kondisi ini. Sekali lagi tentu kita bertanya. Sejauh mana perhatian pemerintah selama ini. Terhadap dunia pendidikan kita. Sahabat BN. Pada. Pilpres 2024. Kemarin ini. Memang harus kita akui. Para paslon presiden wakil presiden kita. Pada paslon presiden wakil presiden kita. Lebih gencer. Menawarkan. Kampanye. Kampanye. Tentang isi perut. Kepada rakyat. Dibandingkan. Tawaran. Terhadap isi kepala. Kita mendengar. Selama kempanye. Kemarin ini. Calon presiden wakil presiden kita. Sangat gencar. Menawarkan. Program. Mengisi perut. Seperti program makan siang gratis. Tetapi kita tidak begitu mendengar. Program. Mengisi kepala. Bagaimana meningkatkan. Kualitas pendidikan. Sahabat BN. Tanpa mengenyampingkan. Program mengisi perut. Sangat perlu. Di dunia ini. Negara mengedepankan. Program mengisi kepala. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Sangat. Penting sekali. Masa depan bangsa. Terletak pada. Sejauh mana. Pemerintahannya. Punya perhatian serius. Terhadap. Program mencerdaskan kehidupan bangsa. Program pendidikan. Negara tersebut. Sahabat BN. Melihat. Presiden Jokowi yang kaget. Tentu saja kita rakyat. Terkejut. Karena. Di saat-saat masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi. Dia kaget. Dia kaget. Melihat. Angka. Lulusan. S2 dan S3. Di republik ini. Sangat rendah. Dibandingkan dengan Malaysia. Dan Vietnam. Apalagi. Jika dibandingkan dengan. Negara maju. Yang tingkat lulusannya. Sudah mencapai. Sembilan koma sekian. Sedangkan. Kita. Baru mencapai. 0,45 persen. Ditinggalkan. Oleh Vietnam. Dan Malaysia. Yang sudah diangka. Dua persen lebih. Mari sama kita renungkan sahabat PM. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!